DPPKB Kota Ambon gelar Jambore PIKR Kelompok Jenre Guna meningkatkan kreativitas generasi penerus bangsa yang berencana, Pemkot Ambon melalui Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Ambon menggelar Jambore PIKR Mahasiswa Tingkat Kota Ambon. Kegiatan berlangsung di Tribun Lapan Merdeka pada Rabu 2 November diikuti oleh 150 siswa SMP dan SMA dan mahasiswa yang berasal dari 69 kelompok Jenre atau generasi berencana di Kota Ambon. Penjabat Wali Kota Ambon Bodewin Watimena didampingi Bunda Jenre Kota Ambon Lisa Watimena dan Kadis DPPKB Weli Pati membuka secara langsung Jambore tersebut. Penjabat Wali Kota mengungkapkan kegiatan Jambore PIKR bukan hanya sekedar kegiatan seremoni tetapi mempunyai nilai penting sebagai wujud tanggung jawab bersama untuk menciptakan remaja yang kreatif, inovatif dan berkualitas sehingga jauh dari nilai-nilai negatif. Disebutkan berdasarkan hasil proyeksi penduduk Indonesia pada tahun 2010 hingga 2035. Tahun 2021 jumlah remaja usia 15 hingga 24 tahun di Indonesia mencapai lebih dari 44,6 juta jiwa atau sama dengan 61,31 persen dari penduduk Indonesia. Sedangkan untuk jumlah remaja di Kota Ambon berjumlah 71,3 ribu jiwa atau 20,5 persen dari jumlah penduduk Kota Ambon. Hal ini sangat beresiko terhadap kesehatan reproduksi seperti napsa, seks bebas dan HIV AIDS. Salah satu cara efektif untuk mengantisipasi persoalan yang dihadapi remaja adalah melalui Pusat Informasi Konseling Remaja yang merupakan wadah kegiatan program jenre yang dikelola dari, oleh dan untuk remaja guna memberikan informasi, konseling dan pelayanan bagi remaja serta kegiatan penunjang lainnya. Dijelaskan program ini sangat penting terkait prospek pertumbuhan kesehatan dan proses reproduksi remaja. Diharapkan dapat tercipta kondisi sehat secara menyeluruh yang dimiliki remaja, mulai fisik, mental, emosional maupun seksual. PIKR juga dapat membantu dalam mensosialisasikan program kependudukan dan keluarga berencana secara umum. Agar masa peralihan menjadi dewasa ini bisa lebih mengarah pada kegiatan yang positif maka seorang remaja harus didukung dengan kreativitas dari remaja itu sendiri dengan cara apa? Dengan cara melakukan hal-hal yang kreatif, yang bervariasi dan akan memberikan sesuatu yang baru dan segar membuat hidup menjadi lebih indah karena akan dikeningi hal-hal yang bervariasi dan tidak mengutong. Ketika para remaja diberi ruang berkreativitas maka mereka tidak akan sempat memikirkan hal-hal yang negatif seperti berlaku seks bebas, seks peranika, mabuk-mabukan, kemudian terlibat dalam penyalahatunan narkotika dan hal-hal lain yang memang menjadi tantangan bersama kita saat ini dalam membina, menunggu, kembangkan generasi muda yang berkualitas. Ketua TPPKK Kota Ambon yang juga Bunda Jendre Kota Ambon, Lisa Watimena berharap Jambore PIK Remaja mampu mengembangkan kreativitas keterampilan serta menumbuhkan semangat baru dan kebersamaan dalam rangka peningkatan komitmen dan partisipasi remaja terhadap jendre. Diakui, perkembangan dunia yang kian mengglobal menjadikan perubahan besar terhadap perilaku remaja lebih cenderung mengarah pada kegiatan negatif dibandingkan positif. Masalah remaja yang timbul biasanya terkait dengan masalah seksualitas seperti hamil, diluar nikah, aborsi, HIV, AIDS, dan napsa. Dikatakan remaja tidak bisa berjalan sendiri, butuh pendampingan orang tua, keluarga, masyarakat, lingkungan, dan pemerintah. Olehnya itu, Lisa berharap DPPKB Kota Ambon menjalankan program penyiapan kehidupan berkeluarga bagi remaja atau PKBR yang bisa memfasilitasi remaja untuk belajar memahami dan mempraktekan perilaku hidup sehat untuk mencapai ketahanan remaja sebagai dasar mewujudkan generasi berencana. Sementara Kepala Dinas DPPKB Kota Ambon, Willy Pati, menyampaikan tujuan dari Pusat Informasi Konseling atau PIK Remaja ini adalah untuk memberikan informasi tentang kesehatan reproduksi remaja, keterampilan hidup, life skill, pelayanan konseling, dan rujukan persiapan berkeluarga bagi remaja. Harapannya, peserta yang hadir nantinya bisa menjadi konseling untuk teman sebaya di sekolahnya dan tidak melakukan pernikahan dini, sehingga ke depan bisa menjadi generasi berencana yang luar biasa. Harapkan dari kegiatan ini, remaja-remaja generasi yang ada di Kota Ambon itu bisa menjadi konselor sebaya dan teman sebaya bagi teman mereka, baik yang dengan tempat tinggal maupun di kampus, tapi juga di sekolah-sekolah. Karena dengan ajangnya gadget sekarang ini, perkembangan IT, banyak remaja-remaja tidak mendapat jawaban yang pasti tentang masalah-masalah remaja itu, masalah-masalah generasi itu di orang tua. Makanya mereka itu selalu membuka situs, mencari tahu sendiri, nah ini kan berbahaya. Jadi diharapkan dengan kegiatan ini, bisa mereka dididik, menjadi teman sebaya, konselor sebaya, sehingga masalah-masalah remaja tentang kriya KRL itu, yaitu pernikahan dini, seks bebas, dan naksa, bisa dihindari oleh remaja-remajanya, Pati berharap PIK Remaja benar-benar menjadi arahan dalam mempersiapkan cita-cita dan kesiapan remaja, dalam mengarungi kehidupan berkeluarga dan mempersiapkan keluarga menuju kehidupan yang lebih baik dan terencana.